Sudara dua kapal nelayan asal Vietnam dan Filipina ditangkap di Kepulauan Raja Ampat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Hesti dari Papua. Hesti. Ya, terima kasih dan sudara pemirsa dua kapal nelayan asing berbendera Filipina dan Vietnam ditangkap kapal perang Multatuli di Pulau Fani Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Petugas berhasil mengamankan barang bukti delapan ton taripang. Kedua kapal yang diamankan TNI Angkatan Laut langsung digiring ke dermaga Lantamal 14 Sorong. Kedua kapal yang diamankan masing-masing Jessica GT-12 berbendera Filipina dan kapal nelayan PHA OG GT-14 berbendera Vietnam. Penangkapan dilakukan saat kapal perang Kairi Multatuli melakukan patroli rutin di Pulau Fani Kepulauan Raja Ampat saat didekati kapal nelayan asal Vietnam. Sempat berupaya untuk melarikan diri dan mengakibatkan petugas sempat melakukan tembakan peringatan. Kedua kapal tersebut tidak memiliki izin untuk berlayar di perairan Indonesia saat diperiksa kelengkapan dokumen oleh petugas. Dan di palka kapal, petugas berhasil menemukan delapan ton taripang yang disimpan dalam derm. Ketiga belas orang ABK kapal Vietnam dan sepuluh orang ABK kapal Filipina langsung diamankan. Dan berikut kapal nelayan berbendera asing sambil menunggu proses lebih lanjut. Komandan Gus Kamla Armada Timur Laksamana Pertama TNI Nyoman Sudihartawan mengatakan di perairan Kepulauan Raja Ampat seringkali ditemukan kapal nelayan berbendera asing yang melakukan penangkapan hasil laut secara ilegal. Berikut pernyataan Laksamana Pertama TNI Nyoman Sudihartawan Komandan Gus Kamla Armada Timur.